Muhtesem Yuzil artinya abad yang luar biasa adalah serial drama sejarah Turki. Ditulis oleh Meral Oke dan Yilmaz Sahin, dibintangi oleh Halit Ereng dan Meriem Uzerli dalam peran utama. Halit Ahmed Ergen lahir tanggal 30 April tahun 1970 usia saat ini 54 tahun. Ia adalah aktor Turki yang dikenal karena perannya sebagai Sultan Sulaiman pertama di Muhtesem Yuzil, Onur Aksal di Binbir Gece dan Cevdet di Fatanim Sensin. Pada 2009, ia menikah dengan lawan mainnya di Binbir Gece, berguzar korel, dan dikaruniai dua putra bernama Ali dan Han, serta seorang putri bernama Leila. Itu merupakan pernikahan kedua baginya setelah cerai dengan istri pertama. Meriem Sarah Uzerli lahir tanggal 12 Agustus tahun 1983, usia saat ini 40 tahun. Ia adalah model dan aktris Turki-Jerman yang terkenal karena Muhtesem Yuzil dan Kofan. Dia adalah penerima dua penghargaan Golden Butterfly. Dia dinobatkan sebagai salah satu aktris tercantuk sepanjang masa oleh dunia statistik. Karena perannya sebagai Hurem Sultan, ia telah memenangkan 23 penghargaan dan menjadi salah satu aktris paling terkenal di Turki. Namun pada tahun 2013, ia meninggalkan serial tersebut karena alasan kesehatan dan dari episode 103, Fahide Percin menggantikannya sebagai Hurem Sultan. Setelah meninggalkan Turki, ia mengumumkan bahwa ia putus dengan pacarnya Ken Ates setelah mengetahui bahwa ia telah diselingkuhi. Ia mengatakan bahwa ia hamil dan ia mengandung anaknya Ates. Pada 2014, ia melahirkan seorang putri yang diberi nama Lara. Fahide Percin, lahir tanggal 13 Juni tahun 1965, usia saat ini 58 tahun. Ia adalah seorang aktris dan tokoh televisi Turki. Dia dikreditkan selama beberapa tahun dengan nama pernikahannya Fahide Gordum. Tetapi setelah bercerai, kembali ke nama lahirnya. Pada tahun 1991, Percin menikah dengan aktor Altan Gordum. Anak tunggal mereka Alize, yang juga seorang aktris, lahir pada tahun 1994. Mereka bercerai pada tahun 2013. Pada tahun 2011, Percin didiagnosis menderita kanker payudara dan segera menerima perawatan medis. Hilal Nebahat Cerel lahir tanggal 15 Maret tahun 1944, usia saat ini 80 tahun. Ia adalah seorang aktris, model, penyanyi dan pemegang gelar kontes kecantikan Turki yang dinobatkan sebagai Miss Turki 1960. Dia terkenal karena peran protagonisnya sebagai Firdevas Yoreoglu di serial drama kanal D.A.S.I. Memna dan sebagai Hafsa Sultan di serial Muhtesem Yusil. Okan Yalabik lahir tanggal 13 Desember tahun 1978, usia saat ini 45 tahun. Ia adalah aktor asal Turki. Ia tampil di lebih dari 20 film sejak tahun 2001. Namanya mulai terkenal sejak ia bermain di serial televisi abad kejayaan yang ditayangkan di stasiun Antepe. Dia berperan sebagai Pargali Ibrahim Pasa. Okan Yalabik bersekolah di Altair High School dan melanjutkan pendidikannya di Istanbul University State Conservatory, Fakultas Seni. Tidak ada informasi tentang pernikahannya. Asiye Nur Fethahoglu lahir tanggal 12 November tahun 1980, usia saat ini 43 tahun. Ia adalah seorang aktris, model, presenter televisi, dan perancang busana Turki Jerman yang dikenal karena memainkan banyak karakter dalam beberapa film dan serial televisi, termasuk perannya sebagai Mahide Fransultan di Muhtesem Yusil. Antara tahun 2008 dan 2011, Fethahoglu menikah dengan Murad Aysan. Setelah mereka bercerai, ia menikah dengan pengusaha Leven Fezirogru pada tahun 2013. Pasangan ini berpisah pada tahun 2015 tetapi berdamai sebelum proses perceraian diselesaikan. Pada tanggal 14 Februari tahun 2016, Fethahoglu melahirkan putri mereka. Pasangan ini resmi bercerai pada Maret tahun 2021. Selma Sabina Ergek lahir tanggal 1 November tahun 1978, usia 45 tahun. Ia adalah seorang aktris Turki Jerman, pemegang gelar kontes kecantikan, model, desainer, filolog, psikolog, dan dokter. Ia dikenal karena penampilannya dalam Fatanim Sensin dan Muhtesem Yusil sebagai saudara perempuan Sultan Suleiman, Hatis Sultan. Pada tanggal 26 September tahun 2015 Ergek menikah dengan Kenos. Pernikahan tersebut diadakan di kampung halaman masa kecil Ergek di Jerman. Mehmet Gunsur lahir tanggal 8 Mei tahun 1975, umur 49 tahun. Dia adalah model, aktor, dan produser Turki. Gunsur menikah pada tahun 2006 dengan pembuat dokumenter Italia Catrina Mongio, yang ia temui pada tahun 2004. Mereka memiliki tiga anak. Birsen Berak Tuzunatak lahir tanggal 2 November tahun 1984, umur 39 tahun. Dia adalah seorang aktris, penulis skenario, dan produser Turki. Berak Tuzunatak pindah ke Istanbul pada tahun 1995 bersama keluarganya dan bersekolah di Cox School. Pada tahun 2004, ia mulai belajar administrasi bisnis di Universitas Istanbul. Dia bekerja sebagai presenter di TV nomor 1. Ia bergabung dengan agensi model dan mengambil pelajaran akting di workshop BKM. Arda Anarat lahir tanggal 2 April tahun 1999, umur 25 tahun. Dia adalah aktor pria Turki. Anarat lahir di Istanbul dan berasal dari Bafra, Samsun. Dia mulai tinggal di Turki tengah untuk karir aktingnya termasuk kembali ke Istanbul. Anarat lulus dari sekolah menengah Perancis Notre Dame de Sion dan memulai karir aktingnya di serial Muhtesem Yuzil dengan peran Sehsa de Mehmet. Gurbey Ileri lahir tanggal 13 Februari tahun 1988, umur 36 tahun. Dia adalah aktor Turki yang dikenal karena perannya sebagai Sancar Bey, didirilis Ertu Grul dan Sehsa de Mehmet di Muhtesem Yuzil. Ileri adalah lulusan Universitas Beiken dengan gelar di bidang akting. Setelah sempat tampil di serial Kalbim Seni Sekti, terobosannya datang dengan perannya dalam drama Sejarah Muhtesem Yuzil sebagai Sehsa de Mehmet. Fildan Pelin Karahan Guntai lahir tanggal 6 Oktober tahun 1984, umur 39 tahun. Dia adalah seorang aktris dan pembawa acara TV Turki, terkenal karena perannya sebagai Mirimah Sultan, putri satu-satunya Sultan Suleyman di Muhtesem Yuzil. Pelin menikah dengan instruktur kebugaran Erding Bekiroglu dari 2011 hingga 2013. Pada tanggal 24 Juni tahun 2014, ia menikah dengan Bedri Guntai. Ozan Muharrem Guven lahir tanggal 19 Mei tahun 1975, umur 49 tahun. Dia adalah seorang aktor film, serial TV, dan teater serta penulis skenario Turki. Ia terkenal karena memainkan peran Rustem Pasa dalam serial Sejarah Muhtesem Yuzil. Pada tahun 2005, ia menikah dengan sutradara Turkanderya. Mereka memiliki satu anak. Mereka bercerai pada tahun 2010. Oskerak lahir pada tanggal 28 September tahun 1986 di Eskisehir, usia 37 tahun. Keluarganya adalah imigran Turki yang ikut perang. Keluarga dari pihak ayah berasal dari Turki yang berimigrasi dari Bulgaria. Oskerak bermain bola voli selama 8 tahun, setelah lulus SMA. Pada tahun 2013, ia memerankan Selim II dalam drama Sejarah Muhtesem Yuzil. Dia sekarang menjadi aktor yang sangat terkenal dan mendapatkan popularitasnya. Ia kini juga termasuk sebagai aktor Turki paling tampan ketujuh. Merv Bolugur lahir tanggal 16 September tahun 1987, umur 36 tahun. Dia adalah seorang aktris dan model Turki. Dia terkenal karena perannya dalam serial Sejarah Muhtesem Yuzil. Pada tahun 2015, Bolugur menikah dengan Murad Dalkilik di Istana Sultan Adile. Pada 2017, mereka mengajukan bugatan cerai. Bolugur menikah dengan DJ Mert Aydin pada Oktober tahun 2022. Mereka bercerai pada November tahun 2022. Aras Bulut Iinemli lahir tanggal 25 Agustus tahun 1990, umur 32 tahun. Ia adalah aktor Turki. Dianggap sebagai salah satu aktor Turki paling berbakat dan dengan bayaran tertinggi. Ia terkenal karena penampilannya di Muhtesem Yuzil. Burcu Osberg lahir tanggal 11 Desember tahun 1989, usia 34 tahun. Ia adalah seorang aktris Turki. Dia telah menerima penghargaan Golden Butterfly untuk aktris terbaik dalam komedi romantis pada tahun 2020 untuk perannya dalam Afilias. Dia memerankan Ezra Erten Korvali di serial TV Asmantik Intikamplov, Reason, Get Even, pada tahun 2021. Tolga Saritas lahir tanggal 30 Mei tahun 1991, umur 33 tahun. Ia adalah aktor Turki. Dia bermain dalam serial medis, Sen de Gidme, bersama Eslem Akar. Dia memiliki peran tamu dalam serial populer seperti, 20 Dakika, Arka Sokaklar, Oil Beer Gecer Samanki. Peran terobosannya adalah Sehsade Cihangir di Muhtesem Yuzil. Terima kasih telah menonton!